Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang disini sudah ada dua jenis atau dua tipe blower dari Yuhiwa Dari Yuhiwa yang pertama adalah seri 858 Yang kedua 858D Mungkin teman-teman bertanya apa sih bedanya antara Yuhiwa seri yang 858 Dan Yuhiwa seri 858D Baik langsung saja kita akan review dan buka satu persatu apa perbedaan diantara keduanya Terima kasih telah menonton! 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 dia otomatis akan turun sendiri suhunya sebelum kita tes kita pasang dulu mata blowernya disini kita coba yang ukuran sedang kita coba yang ukuran sedang ya disini kita masuk ke sini nah untuk mengencangkan kita butuh ini kita butuh obeng plus untuk mengencangkan oke udah berikutnya yang satunya kita pasang juga pemasangan kepala blower atau mata blower harus kencang ya jangan sampai nanti pas kita pakai ini lepas dan kena bisa kena ke tubuh atau ke tempat-tempat yang membahayakan oke sekarang kita tes ya keduanya kedua ada evil blower ini IHUA 858D dan IHUA 858 kita nyalakan nah disini ada lampu berkedip satu kali habis itu dia diam kalau yang 858D kita nyalakan disini ada tanda garis-garis lampu nyala nah ini bukan berarti IHUA 858 ini rusak ya ini yang saya sebut tadi mode standby jadi agar bisa nyala ini tinggal kita angkat gagangnya disini nah maka otomatis dia aktif itu IHUA 858 jadi kalau kita taruh ini posisi nyala ya lampunya dua-duanya nyala kalau kita taruh yang ini mati lampunya ini tetap nyala berarti ini lagi pembuangan sisa panas nah untuk yang 858D kita angkat nah suhunya mulai naik nah disini ada pengaturan angin atau udaranya disini kita bisa set tergantung kebutuhan nanti tiga bisa tiga setengah atau empat nah ini lumayan deras nah untuk suhunya sendiri kita ngaturnya dari sini naik dan turunnya pakai tombol ini naik ini turun kita bisa set di 350 325 terserah ya tergantung kebutuhan dan pada saat kita servisnya apa nah kita taruh maka dia akan posisi standby lagi otomatis dia akan turun suhunya sampai nanti terakhir garis-garis seperti tadi baru ini boleh kita matikan nah untuk yang ini 858 ini udah mati lampunya dua-duanya baru boleh kita matikan disini kira-kira gitu ya secara penggunaan atau perbedaan antara Yuhua 858 dengan Yuhua 858D kalau teman-teman ada pertanyaan bisa komen di bawah Insya Allah saya akan jawab ya selamat menikmati selamat menikmati